Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan Sebelum praktikum dimulai, siapkan piring Lap, gunting, tusuk gigi, dan juga daun pisang Sebelum praktikum ini dimulai, sebaiknya kita bersihkan dulu daun pisangnya terlebih dahulu Agar bersih Terima kasih telah menonton! Yang pertama yaitu pembuatan pada samir Yang pertama yaitu lipatan daun setupa Pertama-tama, robekan daun pisang dengan ukuran yang sedang Lalu lipat di bagian ujung dengan berbentuk segitiga Lipat lagi ke bawah Dan lipat lagi ke bawah sampai tiga kali Lalu sematkan menggunakan tusuk gigi Seperti inilah hasilnya Seperti inilah hasilnya Yang selanjutnya lipatan kuku garuda Pertama-tama lipat lagi dengan ukuran sedang Lalu lipat ke bagian tengah Dan beri jarak Lalu lipat di bagian tengahnya Inilah hasil lipatan kuku garuda Yang selanjutnya yaitu lipatan leher kuda Cara membuatnya yaitu robek dengan ukuran bagi dua Lalu lipat ke bagian tengah Dengan berbentuk segitiga Lalu lipat ke dalam Lipat bagian bawah Dengan ukuran segitiga Lalu lipat lagi Dan lipat ke atas Lalu lipat lagi juga ke atas Selanjutnya Sematkan Dengan tusuk gigi Inilah hasil dari lipatan leher kuda Selanjutnya lipatan sirip ikan Robek daun pisang Terlebih dahulu Lalu lipat ke bagian dalam Dan lipat lagi Lipat lagi Dan bikin lagi Seperti yang di awal Lalu masukkan lipatan yang kedua Kedalam lipatan yang pertama Selanjutnya Selanjutnya Sematkan menggunakan tusuk gigi Inilah hasil dari lipatan sirip ikan Inilah hasil dari samir Ada lipatan daun setupa Lipatan kuku garuda Lipatan sirip ikan Lipatan leher kuda Inilah hasil pengaplikasian pada samir Yang selanjutnya Yang selanjutnya Pembungkusan pada daun pisang Yang pertama yaitu bungkusan takir Cara membuatnya yaitu Lipat bagian ujung Lalu sematkan menggunakan tusuk gigi Dan kedua ujungnya Juga harus disematkan oleh tusuk gigi Bungkusan takir ini Biasanya digunakan untuk wadah Yang agak berkuas Seperti kolak pisang Bubur Dan lain-lain Bentuknya juga mirip dengan mangkuk Yang kedua yaitu bungkusan pincuk Cara membuatnya yaitu Lipat bagian ujung Lalu sematkan dengan menggunakan tusuk gigi Daun bungkusan pincuk ini digunakan sebagai pengganti piring atau wadah sate Nasi langgi Nasi liwet Pecel Dan lain-lain Dan juga harus dipegang Karena tidak bisa berdiri sendiri Yang ketiga yaitu bungkusan terpelang Cara membuatnya yaitu Lipat ujung daun pisang ke dalam Lalu lipat ke belakang Dan lakukan hal yang sama Di bagian ujung pisang yang satu lagi Bungkusan terpelang ini Biasanya digunakan untuk Membungkus nasi aduk Atau ketan urap Yang keempat yaitu Bungkusan sumpil Cara membuatnya Robekan daun pisang Lalu lipat ujungnya Berbentuk segitiga Dan lipat lagi Tiga kali Lalu lipat yang di ujungnya Dan masukkan ke dalam Bungkusan sumpil ini Biasanya digunakan untuk Membungkus tempe Kue lapis Dan lain-lain Yang kelima yaitu Bungkusan nasi atau tung Cara membuatnya yaitu Lipat ke dalam Lalu lipat ujungnya Dan juga lipat ujungnya Seperti membuat bungkus nasi Pada kertas Lalu sematkan menggunakan Tusuk gigi pada bagian atas Bungkusan ini Bungkusan ini digunakan untuk Membungkus macam-macam Makanan seperti Gado-gado Nasi rames Jongkong kopior Botok Dan lain-lain Yang keenam yaitu Bungkusan pasu Cara membuatnya yaitu Robek daun pisang Seperti samir Lalu lipat berbentuk segitiga Tapi digulung Sampai ujung Seperti trompet Lalu sematkan Menggunakan tusuk gigi Bungkusan ini digunakan Untuk kue pasu Yang ketujuh yaitu Bungkusan sudi Cara membuatnya yaitu Pertama-tama Bentuk Seperti pinjuk Kemudian sematkan Menggunakan tusuk gigi Lalu dibalik ke belakang Lalu kita rapihkan Sehingga berbentuk bulat Sehingga di tengah-tengahnya Ada lancipan Kemudian gunting Pinggir-pinggirnya Sampai rapih Bungkusan sudi ini digunakan Sebagai wadah lau kering Tak berkuah Untuk selamatan Atau sebagai wadah Kue-kue kecil Seperti kelepot Cenil Dan lain-lain Yang kedelapan Yaitu bungkusan lontong Cara membuatnya Yaitu Kita gulu Setelah digulung Sematkan Bagian atas Menggunakan tusuk gigi Dan sematkan juga Bagian bawah Dengan menggunakan tusuk gigi Yang kesembilan Yaitu Bungkusan pinjung Cara membuatnya Yaitu Kita gulung Terlebih dahulu Seperti teropong Dan juga Usahakan Jangan sampai Bolong Di bagian bawahnya Lalu Lipat bagian atasnya Hingga tertutup Bungkusan ini Digunakan untuk Membungkus panganan Atau kue Atau bongkok Inilah hasil dari Bungkusan nasi Bungkusan pasung Bungkusan sumpil Bungkusan takir Bungkusan pinjuk Bungkusan sudi Bungkusan pinjung Bungkusan terpelang Dan bungkusan lontong Terima kasih Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bungkusan